Pembelajaran Tetap Muka lebih dahulu diperiksa kondisi kesehatannya oleh dokter, guna memastikan kelayakan kondisi badannya untuk diberikan vaksin. Penyuntikan vaksinasi tersebut dilakukan di beberapa ruangan sekolah dengan 35 orang tenaga kesehatan yang diperbantukan. Berdasarkan informasi pihak sekolah, saat ini ada 1.189 siswa yang berhasil lolos screening kesehatan dan layak untuk disuntik vaksin dari total jumlah 1.272 siswa. Sisanya, sebagian siswa tidak lolos vaksin karena mengalami gangguan kesehatan yang rata-rata adalah mengalami asma dan tekanan darah yang tinggi. Ini vaksin apa saja yang diperiksa? Suhu, tensi darah, sama riwayat penyakit yang kaya. Kamu ada riwayat penyakit? Tidak ada. Lalu, harapannya apa? Harapannya semoga COVID segera hilang, biar bisa tetap buka, biar bisa belajar seperti normal lagi. Ini adalah vaksin terhadap siswa-siswi SMA Negeri 1 Cicurug. Jumlahnya 1.272 siswa yang dipaksin hari ini 1.189. Jadi yang sebagian sudah dipaksin, ada juga siswa yang tidak bisa dipaksin karena dia mempunyai penyakit bawaan. Para siswi dan guru berharap dengan adanya percepatan program vaksinasi ini, pemerintah bisa segera memperlakukan belajar tetap muka secara normal karena terlihat antusias siswa yang merindukan belajar tetap muka seperti biasa.